Halo sobat semua, kita ketemu lagi di halaman rumah kita yang tampak kosong seperti ini tidak ada satwa, tidak ada terdengar suara satwa dan tidak melihat satwa sekeliling kita terlihat sedih tapi disini saya akan mencoba mencermati kira-kira satwa apa yang tadi pagi ada disini nah, kalau kita berjalan kemudian kita coba cermati ini ada satu temuan yang kalau kita cermati ini adalah tanda hadir satu jenis satwa yaitu ayam bisa disaksikan ini ini adalah sekumpulan fesis atau potoran yang mengindikasikan sebagai mini ayam dari ciri-cirinya, dari karakternya kita bisa tahu bahwa ini adalah potoran ayam jadi, meskipun kita disini tidak ketemu dengan hewannya kita disini hanya melihat jalan yang kosong kemudian kanan kiri tidak juga kosong hanya tumbuhan dan taneman tetapi dari adanya kotoran di tempat sini artinya bahwa tadi pagi itu ada ayam yang disini nah, ini kalau kita di halaman sekitar rumah kita bukan berarti ketika kita tidak melihat sosok ayam disini terus kita tidak bisa mengetahui bahwa disini tidak ada ayam tetapi dari tanda hadirnya salah satu tanda hadirnya adalah kotoran jadi, dengan adanya kotoran ini kita bisa tahu bahwa tadi ada ayam di sekitar sini nah, ini yang perlu kita garis bawahi dan kita catat karena hal-hal sepele ini akan kita coba gunakan nanti kalau kita di hutan di hutan itu ada satwa apa saja kita bisa kenali salah satunya adalah dengan fesis satwa itu jadi, kita sangat paham dengan jenis-jenis fesis fesis yang ada di hutan nanti itu bentuknya seperti apa baunya seperti apa kandungannya seperti apa itu bisa kita ketahui bahwa itu adalah fesis satwa tertentu kalau di hutan nanti kita masuk hutan juga kita coba telusuri tapi ini kita di kampung di halaman sekitar kita meskipun kita tidak melihat sosok ayam tetapi dengan adanya fesis ini ini fesisnya kita bisa tahu bahwa di sini ada ayam selain fesis kita bisa ketahui keberadaan hewan ayam itu di kampung ini dengan bekas cakarannya jadi bekas cakaran ayam itu terlihat sekali nanti berbeda dengan cakaran macan ataupun harimau karena apa? dari bentuk polanya ini akan sangat jelas sekali kita ketahui bahwa ini adalah bekas cakaran ayam di tanah dia entah mencari rayat, mencari serangga kecil atau mencari semut dan lain-lain untuk dia makan atau dia paruh bisa diperhatikan bentuk-bentuk arah cakarannya nanti bisa kita bandingkan jika ada di hutan seperti apa bekas burung burung tanah atau cakaran merah di tanah atau cakaran burung puyuh atau burung-burung semak yang lain jadi nanti jelas berbeda dengan cakarannya macan atau harimau jadi tanda hadir di kampung untuk jenis ayam ini kita bisa ketahui dari selain jejak kakinya kotorannya ini adalah cakaran jadi dia mencari serangga disini kita ketemu dengan cicak kaki yang ada di tanah lihat yang harus basah jadi kita bisa ketahui disini tanda hadir dan catwa itu bisa kita cermati dari cetakan-cetakan yang direkam oleh alam jadi bagaimana kita membacanya disini kita ketemu dengan cicak ayam kenapa saya katakan ini cicak ayam dikipun bentuknya semacam ini tapi sebenarnya kita bisa ketahui ini adalah cicak dua kaki ayam kanan dan kiri kemudian kita bisa lihat bentuk jarinya cakarnya ada di tengah kemudian dua samping kanan dan samping kiri jadi ini cicak ayam sangat jelas sekali terlihat jadi yang kita lihat bukan keseluruhan ini tetapi perbandingan dari bentuk yang terekam dan kemungkinan ciri-ciri yang ada disini kita ketahui bahwa cicak ini sudah tadi pagi sepertinya dari adanya ini serangga kil sudah membuat rumah di atasnya kemudian air air yang lumpurnya sudah mengendap di cekungan ini tapi yang menjadi catatan terpenting adalah bentuk dari tebing tebing yang merekam bentuk dari ayam itu dari kaki ayam ini kelihatan nanti kalau di hutan kita ketemu dengan bentukan yang semacam ini ataupun bentukan cicak kaki macan atau harimau kita perhatikan tebingnya ini ketika tebingnya ini masih jelas maka itu artinya cicak yang masih baru dan ketika tebingnya ini sudah mulai hilang atau melande itu menunjukkan cicak yang agak jika lama dan ciri-ciri pendukung yang lainnya ini ada kanopi kemudian banyak tersah daun yang sudah terkumpul itu artinya sudah beberapa hari yang lalu kita masih bersih semacam ini dan ini kelihatan ketika terinjak itu tidak akan muncul serangga cicis semacam ini tapi ketika sudah beberapa hari serangga beraktifitas di sini ini kita lihat ada serangga cicis entah semut atau apa itu keluar masuk di rumahnya ini kita sudah membangun semacam menggali rumah di sini jadi meskipun kita tidak melihat ayam di sini tapi kita bisa tahu bahwa di jalan ini ada ayam yang melintas dari hanya temuan kakinya kita bisa mengetahui apakah ada hewan yang lewat ini jenis apa hewannya dari jejak yang ditinggalkan satu contoh yang sangat bagus juga kita temukan jejak ayam yang ada di tanah berpasir ini tanah berpasir yang sudah mulai kering dan yang di sebelah sini ini tanah pasir yang basah masih kelihatan basah kelihatan perbedaan warnanya jadi ini masih ada kandungan airnya dan ini sudah mulai kering dan kita bisa lihat jejak kaki ayam itu bentuknya 3 berarti juga mirip dengan jejaknya nyambik tapi akan kelihatan jelas berbedanya di adanya selaput kalau di nyambik dan dia ada di tepi sungai dan ini adalah salah satu contoh yang bagus tanah berpasir di mana jejak ayam bisa kita ketahui hanya dari tanda kehadirannya jejak ini menunjukkan bahwa ayam tadi pagi hadir di sini jadi kemarin hidang deras kemudian pagi itu ayam pada beraktifitas dan sekarang mulai kena cintar matahari tepi bagian atasnya sudah mulai mengering kemudian jejak bekas rekaman rekaman dari kaki ayam cakarnya itu kelihatan jelas ada tiga macam ini dan jejak di pasir pun akan merekam bentuk yang sangat bagus lihat tebing-tebingnya ini jadi nanti ukurannya seberapa dan pelajaran yang penting di sini adalah tebing tebing jejak terekam ini yang sangat penting untuk diketahui karena apakah telah mengalami pelibaran atau belum dapat ketika kita ketahui dari adanya tebing yang terekam ini nanti kalau tebingnya kelihatan terjal dan jelas ini ini berartinya jejak masih baru beda nanti ketika dia sudah lama maka tebing-tebing ini akan longsor kemudian rekaman jejak menjadi tidak jelas semacam ini salah satu contohnya jejak yang sudah kemarin jadi tebing-tebingnya itu sudah longsor sudah longsor karena pasirnya kering kemudian mengalami pelebaran dan ini bukan ukuran yang sebenarnya yang diukur bukan yang ini jadi ketika kita mengetahui tanda kehadiran sudah beberapa hari yang lalu akan kelihatan jelas dimana tebing yang saya ceritakan tadi longsor jadi mengalami pelebaran dan ini bukan ukuran yang sebenarnya ukuran yang dapat kita ketahui sebagai tanda kehadiran ayam di kawasan sini adalah tebing ini jejaknya masih jelas tebingnya masih tegas dan ini longsor seperti yang kita contohkan disini ini ada bekas cakar ayam kakinya dan sudah kelihatan blue kalau kita terbiasa melihat semacam ini perbandingan semacam ini antara yang masih baru tercetak beberapa jam yang lalu dengan yang sudah agak lama kemarin dan pastirnya sudah mulai kering akan terlihat ataupun ini bisa juga menjelaskan ketika ada rangkaian proses jejak yang bersamaan maka ketika tanah yang pasir jenis pasir yang kering ketika tercetak jejaknya akan mengalami pelebaring dan ini nanti yang menjadi dasar-dasar yang sangat kuat untuk kita bandingkan apakah jejak harimau ataupun matan itu tercetak dengan jelas atau tercetak secara kabur yang kita ukur itu adalah jejak yang jelas bukan jejak yang telah mengalami pengkaburan semacam-macam itu catatan dari kami kita belajar di kampung untuk membaca tanda kehadiran di hutan